Diantara menjaga sholat tersebut, kita diberitakan muhafaza hafidhu ala sholawat. Jaga sholat. Bagaimana menjaga sholat? Menjaga zahir dan batinnya. Zahirnya dengan kesucian yang sempurna. Ketika sholat, kesucian yang sempurna. Suci, tubuhnya suci daripada hadah, daripada najis. Rasulullah menyatakan dalam hadit, bersuci bahawa adalah kunci daripada sholat. Bersuci adalah setengah daripada iman. Menyempurnakan wudhu. Ketika dia ambil wudhu, harus bayang dengan sempurna. Ketika dia membasuh wajah dengan sempurna. Membasuh tangan dengan sempurna tathlif. Tiga kali membasuh wajahnya. Membasuh tangan pun juga tiga kali. Wahakadak tathlif. Sebagaimana disunahkan. Juga tanpa perlebihan. Makruh di dalam sholat. Manakala dia bubazir air. Walaupun dia berundurnya dari lautan. Tak bubazirlah. Ini berundur dari lautan. Saya punya air laut. Wah seratus kali pun juga mau basuh sebanyak-banyaknya. Tetap saja. Tidak akan bubazir air. Walaupun kata Ibn Al-Islam. Dia mengambil air bubazir dari lautan. Punya air sebanyak laut. Tapi tidak boleh bubazir. Dilarang bubazir. Makruh. Kalau dimana kata dia bubazir. Di dalam bersuci tersebut. Bagaimana bubazirnya? Membasuh lebih dari tiga kali. Itu bubazir. Jangan was-was. Di dalam kutu. Sebab was-was. Di dalam sholat dan di dalam kutu. Itu amalan syaitan. Yang mana syaitan. Mengganggu orang-orang yang ilmunya sedikit. Yang akalnya lemah. Diganggu. Dia mikir. Sudah basuh. Wajahnya. Nampaknya sebelah sini belum kena basuhan. Dia basuh lagi dua kali. Oh nampaknya sebelah sini masih kurang terkena. Tiga kali. Lima kali. Sepuluh kali. Dua puluh kali utuh basuh wajah. Apalagi kalau airnya air wakaf. Masjid. Itu sebagian. Sebagian. Ulama sholihim. Memang ini ada punya penyakit was-was. Ada punya penyakit was-was. Itu kalau dia ambil untuk. Pergi ke masjid. Dia bawa air juga dari rumahnya. Kenapa? Tak mau pakai air masjid. Saya cuma boleh pakai air masjid tiga kali saja. Lebih daripada itu. Kalau untuk was-was tidak boleh pakai air masjid. Dia pakai air dari rumahnya. Sampai sedemikian berupa sifat warna hanya berhati-hatiannya dia. Masjid. Sempurna kan butuh dengan sempurna. Dengan sunnah-sunnahnya. Tapi tanpa was-was. Tanpa was-was. Sebab was-was itu dibodohi oleh syaitan. Tinggalkan was-was tersebut. Di dalam kutu. Di dalam niat. Ataupun juga di dalam sholat. Sikap was-was itu. Madhamnya para salaf di dalam suci itu terpuji. Luar biasa. Was-was. Di antaranya Limam Abdullah bin Ammar bin Yahya. Dan beberapa ulama lain. Mereka manakala ambil air utuh. Ambil air sentuh subayang itu. Juga Limam Abdullah bin Husayn. Belveri. Dan beberapa para ulama lain itu. Mana kalian dihadir utuh. Utuhnya itu terkadang mendekati satu jam. Hampir utuh. Hampir satu jam. Apa yang dia lakukan? Bukan karena was-was. Tetapi dia ingin menyempurnakan utuhnya. Dan menjalankan semua sunnah yang ada di dalam utuh. Semua sunnah dia jalankan. Sehingga itu boleh memakan waktu 30-40 minit. Untuk menyempurnakan sunnah-sunnah yang ada di dalam utuh. Di antara mereka ada yang demikian. Demikian banyak sunnah-sunnah di dalam utuh-utuh. Dan semakin luas ilmunya seseorang. Semakin terbuka. Semakin luas pengetahuannya akan sunnah-sunnah di dalam utuh. Ada yang menyebutkan sunnah-sunnah lebih daripada 70 sunnah. Ada yang menyebutkan sunnah-sunnah sampai kepada 100 sunnah. Di sunnah-sunnah juga. Seseorang itu tiap kali dia sholat. Dia berbaharui utuh. Sunnah. Oh saya sudah ada utuh. Tapi mau sholat lagi kan. Dia dari sholat maghrib sudah ada utuh. Masih jatuh utuh sampai isya. Disunnahkan untuk berbaharui utuhnya lagi. Walaupun masih ada utuh. Disunnahkan berbaharui utuh. Kita jadi itu lutuh. Kata-kata jenidun lutuh insyaallah. Faridahkan aw sunnahan wanaflah. Semakin lutuh sunnahun iljunubin. Nabiya awuniyata 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 awuniyata. Kata-kata jenidun lutuh insyaallah. Faridahkan aw sunnahan wanaflah. Wutuh disunnahkan. Memperbaharui utuh sunnah. Kalau dia mau sholat fardu lagi. Atau dia mau sholat sunnah. Dia mau perbaharui utuh untuk sholat sunnah. Silahkan. Ataupun nabal lainnya. Nabal pun. Saatkan. Saatkan. Terima kasih.